Gimana sih rasanya bisa berhubungan dengan pasangan sampai bertahun-tahun, apalagi bisa 10 tahun lebih gitu? Menurut aku sampai sekarang masih baik-baik aja sih Ki, masih yaudah. Karena mungkin apalagi udah 10 tahun harusnya udah sama-sama saling mengerti, menyesuaikan, satu sama lain, saling paham gimana-gimana. Jadi mulut aku gak ada masalah yang berarti banget, karena kita udah 10 tahun kenal dan deket. Menurut aku udah sama-sama tau lah apa yang dia mau, apa yang aku mau. Berarti saat ngejalanin gitu kan ada kepikiran kayak, anjir cowok ini cakep nih, nah udah. Apa yang lo lakuin sampai lo tuh akhirnya bisa menutup semua sama orang lain? Soalnya pacar aku udah ganteng. Itu yang terpentingnya, mensyukuri punya pasangannya gitu kan. Enggak tapi ini bener, karena kan dulu waktu aku SMA, itu kan aku masuk salah satu SMA yang rumornya adalah cowoknya ganteng-ganteng. Jadi aku masuk sana. Oh jadi alasan masuk sana tuh karena cowoknya ganteng-ganteng? Cowoknya ganteng-ganteng. Terus pas di OSPEC, dulu kan... Itu sekolah dimana? Biar nanti kalau saya punya anak, biar sekolah ini disitu. Gandianco. Oh. Terus kan waktu OSPEC, Mos ya dulu namanya. Waktu Mos itu langsung carilah yang mana yang ganteng. Jadi memang tujuannya nggak sekolah, cari yang ganteng. Luar biasa. Emang pandangan aku cuma tertuju sama pacar aku yang sekarang. Jadi memang ini yang paling ganteng saat sekolah itu. Emang butuh motivasi. Tapi emang bener loh. Motivasi main bola, main sama temen-temen gitu. Motivasinya nggak gebet loh. Tapi emang bener kadang kalau waktu jaman sekolah tuh, biasanya kalau punya pasangan tuh, jadi termotivasi untuk bisa semangat belajar nggak sih? Bener. Biasanya kagak mandi, jadi mandi. Tapi kalau Kak Rai nih, Kak Rai kan bertahun-tahun bahkan sampai akhirnya menikah gitu. Ya Alhamdulillah. Itu luar biasa, itu gimana sih? Rasanya nggak berasa sih sumpah. Jadi kayak tiba-tiba udah berasa lama aja, kadang-kadang kita juga suka lupa gitu. Kayak gue sama. Tadi aku tanya kapan nikahnya, lu lupa ya? Oh iya? Bukan ya. Tiga, cuma misalnya kayak beberapa lama ya, oh iya mesti ngitung dulu gitu. Karena nggak dirasain gitu. Alhamdulillah udah berjalan kayak air aja gitu. Kayak ngalir. Dan kalau misalnya tadi, misalnya Iki sempat nanya Gita tadi. Kalau misalnya, oh ada ngeliat perempuan lain gitu. Atau dia misalnya ngeliat cowok lain ada yang ganteng apa enggak. Ya buat kita justru sah-sah aja sebenernya. Karena itu manusiawi lah. Kita sebagai manusia pasti punya ketertarikan akan lawan jenis gitu. Mau sampe kakek-kakek, nenek, nenek. Nah berarti gimana caranya tuh? Buat bisa, caranya biar tetep walaupun lu punya rasa itu tapi lu tetep. Ya ini tetep gue, tetep itu. Pacar aku aja sering gini. Kalau DM, iya ini cantiknya gitu. Aku biasa aja. Begitu kan aku gitu. Oh iya? Iya. Kamu enggak ya? Kalau gimana caranya mungkin ini sih Gita. Maksudnya kayak. Kayak udah tau gitu. Menurut gue perasaannya tidak salah. Tapi yang mungkin bisa salah adalah perbuatannya. Karena misalnya apa yang kita lakukan terhadap perasaan itu yang mungkin bisa melewati batas gitu. Tapi kalau perasaannya sendiri yaudah. Namanya kita kagum sama seseorang ya sah-sah aja kan. Yang terpenting jangan berlebihan dan tahu batasan. Iya. Maksudnya gue jujur kayak banyak beberapa temen-temen perempuan gue yang awalnya pertemanannya diawali dari rasa kagum satu sama lain gitu. Tapi lama-lama yaudah karena kita tahu ya misalnya gue punya pasangan atau misalnya dia punya pasangan juga. Kalau emang orang yang asik kan apa-apa bisa berteman juga. Dan gak sedikit yang beberapa malah bisa jadi temenan sama istri gue juga gitu akhirnya. Oh keren. Tapi sorry nih ya. Maksudnya bertanya tadi bukan apa-apa nih. Iya. Tapi kan saya juga punya pasangan jadi saya pengen belajar dari kalian yang pasangannya udah bertahun-tahun. Karena saya punya harapan pengen bertahun-tahun juga. Amin. Amin. Nah ini yang paling penting ini pengen gue tanyain juga nih. Kan pasti bertahun-tahun tuh melewati fasenya naik turun tuh pasti banyak banget kerikil-kerikil yang dilewatin. Cara menyikapi kalau kalian jenuh, bosen, terus kayak pengen udahan itu gimana berarti? Mungkin dari gerita. Dari aku ya. Aduh aku gak pernah bosen lagi. Asyik. Harus memang harus seperti itu. Kayak aku udah lupa banget tuh di tahun pertama, ke-2, ke-3 tuh aku ngelewatin apa maksudnya yang berantem atau apa mungkin ada. Cuman aku gak terlalu inget karena banyak manis-manisnya juga kan. Iya tadi dia cerita sebelum mulai katanya, aku berantem tuh bisa dihitung pake jari katanya. Iya. Selama pacaran berapa 10 tahun ya? 10 tahun. Bisa dihitung pake jari. Dari kaki seribu tapi. Banyak juga dong. Banyak juga. Terus gimana cara? Jadi kalau misalkan aku lagi jenuh atau apa, itu tuh gak ada space untuk jenuh gitu loh. Aku juga gak tau ya kenapa, tapi aku untuk space jenuh itu gak ada. Dan aku kan juga sering syuting sama orang, sama cowok. Maksudnya lingkunganku juga banyak cowok gitu. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini, belum ada sih yang maksudnya bisa menggoyorkan hati aku. Mungkin karena pacar aku yang sekarang, menurut aku udah paling pas buat aku gitu. Karena dia juga gak banyak menutup sama aku. Keren. Keren banget. Karena kalau misalkan kita mau minta yang, kita mau minta lebih apa sih? Maksudnya kan setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Memang sih dia tuh bukan tipe cowok yang ngejemput aku, terus kasih waktunya buat aku. Tapi dia juga tidak menutup aku untuk apa yang dia mau gitu. Jadi kita sama-sama aja. Jadi kalau udah pas kayak gitu, menurut gue ya udah, kita udah pas aja gitu. Ih keren. Intinya kalau yang dari Gritty tuh karena terlalu banyak kisah manisnya, sampai akhirnya tuh lupa rasa jenuh ya gitu ya. Iya. Kalau Kak Rai gimana? Apalagi kan kalau Kak Rai udah fase pernikahan tuh maksudnya, apakah pernah gak gitu? Kalau gue jujur bahkan si Dila istri gue sendiri kira-kira suka nanya juga, kamu pernah bosen gak sih gitu sama aku. Oh iya. Iya pernah misalnya nanya beberapa kali kayak gitu. Ngobrol gitu. Lagi ngobrol aja, ngebahasin banget gitu. Terlalu jawaban gue dari dulu, bosen sama dia gak pernah. Tapi penasaran sama orang lain iya. Maksudnya jadi kayak penasaran, misalnya itu punya kekaguman sama orang lain. Tapi gue sadar betul akan perasaan itu tuh bahwa biasanya cuman fling aja ibaratnya kayak. Iya cuman lewat doang. Iya maksudnya kayak, ini orang. Sesaat lah gitu. Iya sesaat aja gitu. Dan kalau misalnya gue ditanya kalau mau ngegantiin dia dengan orang itu jelas gak sepadan gitu. Maksudnya karena orang itu, maksudnya si Dila terutama istri gue, ya kita dari 16 tahun. Dari belum apa-apa, belum berkarir juga. Dari bener-bener bukan siapa-siapa sampai terus ke jenjang yang sekarang. Apalagi sekarang punya anak tuh ya udah banyak banget yang kita lalui bersama gitu. Jadi ya itu jauh terlalu berharga untuk kita buang gitu aja. Betul. Walaupun orang yang kita penasaran itu juga mungkin ya di momen itu kita merasa kayak, Wah gimana rasanya ya kalau misalnya sama dia atau gimana gitu. Gila, kita tepuk tangannya dong. Hari ini banyak sekali bumbu-bumbu pelajaran untuk bisa saya pelajari ya. Tapi karena ini pengen tolong tanggepi biasanya kan kalau anak main itu dicap playboy. Atau enggak biasanya tuh kalau jaman-jaman dulu. Aku sih tidak. Apalagi jaman dulu banyak orang yang ngomong kalau misalkan, Kalau jadi musisi itu mau jadi apa sih nanti tuh? Nah tanggapannya seperti apa? Meyakinkan pasangan. Waktu itu meyakinin pasangan agar biar bisa, Udah lu yakin aja sama gue. Karena kan dari dulu taunya ke Rai juga nge-ban gitu. Iya dari SMA dari pas baru awal pacaran tuh. Gue udah ngomong sama Dila gitu. Nanya ngasih tau. Karena alhamdulillah dari SMP gue udah tau gue mau kerja di industri musik. Jadi gue bilang di laut itu, Sayang aku nanti gedenya mau kerja di industri musik. Jadi apapun itu. Cita-citanya harapannya menjadi artisnya. Tapi kalau misal pun belum bisa. Misal itu jadi kru, jadi roadies apa segala. Maksudnya yang untuk di studio. Yang penting sangket pautnya ada musik ya. Yang penting ada musik ya. Karena gue mendingan gue kerja di bidang yang emang gue cintai. Dan gue happy tiap kali gue kerja. Dibanding gue misalnya pemasukannya oke. Tapi tiap hari gue ngerasa kayak ini gak gue banget gitu kan. Kamu ini gak? Kamu gak apa-apa gak? Dengan hal itu gitu. Dia kayak oke ya gak apa-apa. Aku support gitu apapun. Itu karena dia bilang. Karena kamu, aku bisa lihat kamu orangnya bertang jawab. Itu yang paling penting buat dia gitu. Jadi kayak yaudah ketika terus gue terjun ke industri musik. Ya dengan segala lika-likunya itu. Apalagi pas awal-awal ya. Maksudnya kayak. Dengan segitu banyak orang. Apa. Mengeluhkan kita gitu. Ya. Lebih. Banyak yang lawan jenis juga pasti ada lah. Godaan-godaan itu gitu. Ya. Banyak banget gitu. Tapi ya. Ya itu balik lagi. Apa yang kita miliki. Dan. Rasaan yang kita. Miliki. Terhadap satu sama lain. Itu kayak. Gak sepadan sih. Kalau masalah kita. Kita. Buang. Itu aja gitu. Keren ya. Keren banget. Banyak orang yang di luar tuh ngomong. Kalau misalkan. Pas pacaran. Pacaran bertahun-tahun. Terus pas nikah. Bosen. Bener gak? Eh. Menurut gue gak bener. Karena. Gini. Kita sebagai individu juga. Kita pasti. Berkembang terus. Kita berubah. Kita yang. Hari ini. Sama. Kita ketemu. Berapa tahun. Eh. Gak usah. Tahunan. Bulanan. Yang lalu aja. Udah bisa jadi kita orang yang berbeda. Karena kita mengalami pengalaman hidup yang berbeda-beda gitu. Jadi. Prinsip gue tuh. Kita gak bisa hatam. Akan seseorang. Gitu. Kita. Terutama sama pasangan kita sendiri. Walaupun kita. Waktu itu gue pacaran 8 tahun. Terus sekarang. Nikah udah mau 11 tahun. Tapi. Yaudah gue harus. Terus. Mau terus mempelajari. Di pasangan gue. Dan pasangan gue juga. Mau terus mempelajari. Dan. Dan berusaha memahami. Gue. Begitulah juga kan. Kebaliknya gitu. Karena. Kalau misalnya kita udah ngerasa. Menurut gue ya. Kita udah ngerasa kayak. Ah ya gue udah tau dia. Orangnya gimana. Dia pasti. Sukanya apa. Walaupun ada ya. Hal-hal yang pasti kita lebih memahami. Karena pengalaman itu. Kita lebih memahami. Dibanding orang lain. Hmm. Tapi. Eee. Ketika kita udah. Udah merasa. Kayak tau segalanya. Menurut gue disitu. Sparknya itu bisa hilang gitu. Karena. Karena. Ya. Tetep aja gue. Masih. Setiap hari. Selalu tertarik. Akan. Akan hal-hal yang. Kadang-kadang. Baru dan muncul. Baru. Baru kita ketahui. Dari pasangan kita. Gitu kan. Ternyata dia. Kalau. Di kondisi kayak gini. Dia beraksi seperti ini. Nah itu masih. Masih seru. Yang terpenting gimana caranya. Saling menerima satu sama lain. Nah. Kalau berita kan. Udah bertahun-tahun nih. Tapi sudah official. Atau sudah bertukar cincin atau. Enggak. Belum. Belum. Tapi apakah ada keinginan. Pasti ada sih. Cuman kan kayak. Punya pertimbangan masing-masing dua kan. Dan. Samanya lagi. Jadi kita berdua. Ya memang. Maksudnya. Santai-santai itu loh. Gitu. Untuk kesana emang ada. Cuman kita belum tahu kapan. Tapi kalau gitu kita main game boleh gak? Boleh. Main gamenya santai banget. Tebak lagu. Oke. Jadi nanti saya akan tidak dinyanyikan. Tapi saya cuman membacanya aja. Jadi tolong tebak lagunya lagu apanya. Dua. Oke tebak lagu. Ini kita harus rebutan ya. Iya. Aku ingin dirimu. Aku ingin dirimu. Yang menjadi milikku bersamaku. Mulai hari ini. Aku tahu. Cuman aku gak tahu judulnya lupa. Gimana emang. Ini lagu kesukaan aku loh. Lagunya. Ada Almarhum Girl Bradley. Terus. Bener katanya bener. Adurayu. 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 Aku juga lupa ya. Aku ingin dirimu. Menjadi milikku bersamaku. Tapi poinnya satu poin untuk Greta minta tepuk tangannya. Ini yang kedua ya. Kemana langkah ku pergi selalu ada bayangmu. Lagi ya. Kemana langkah ku pergi selalu ada bayangmu. Cluenya lagu bernostalgia. Kemana langkah ku pergi selalu ada bayangmu. Masa itu udah gampang banget. Lu pake nada aslinya kita gak tahu. Bener ya coba ya. Kemana langkah ku pergi selalu ada bayangmu. Aduh. Judulnya Krisya. Betul Krisya. Yang apa? Bukan. Itu bukan judulnya ya. Oh untukku doang judulnya ya. Coba nyanyiin bareng-bareng kapat. Pergi selalu ada bayangmu. Kemana langkah ku pergi. Selalu ada bayangmu. Ya sebenernya reiknya segitu. Berarti poinnya satu sama. Minta tepuk tangannya. Ketiga ini lagunya sempet viral juga di ketuk pintu. Seandainya kau tahu aku kan selalu cinta. Itu bukan ada aslinya kan ya. Aslinya. Seandainya kau tahu. Pasti di tok tok tau kok ini. Siara. Seandainya. Eh bener. Oh iya. Gak salah. Oh bener. Dua satu. Berarti dua satu. Dua satu. Ini dia menghanyutkan Rela. Kini. Hahaha. Soalnya gak ada-adaannya kaya. Soalnya gak ada-adaannya. Kini hanya kenangan. Yang telah kau tinggalkan. Tersisa tersisa lagi. waktu bersama ini biar lebih gampang mengapa masih ada sisa rasa di dada mengapa masih ada sisa rasa di sisa rasa betul ini kita ke barat-baratannya oke oh ini enggak tau deh i was still a child didn't get the chance to fill the world around me i was i was still a child didn't get the chance to fill the world around me aduh kasih clue dong kasih clue dong cewek cowok penyanyinya perempuan dia itu bikin album 5 tahun sekali oke Adele wey iya kan? iya bener Adele yang viral banget sempet diedit-edit vokalnya go easy nah dikit lagi easy apa? easy on me apa? easy on me keren loh ya ini yang ke enam ya just let me protect you girl like i'm donkey kong tau gue tau gue tau ini dari gue coba janjiin tuh mencoba coba janjiin lah tuh kok gue jadih lupa ya don key kong preferences lang gone To the break of dawn, you're the one that I belong to, just and we love you. Marion Jola featuring Rai Putra, jangan. Aduh! Poinnya berapa? Tiga sama. Karena poinnya tiga sama. Oh ada lagi, aku lagi ya. Karena poinnya, ini bonus track. Bonus track. Jadi kalau gak bisa jawab, ini kebangetan. Oke. Ya bener, ya bener. Loh, kan biar susah nebak ya. Oh, tau gue co-play. Eh bukan. Yellow, co-play yellow. Gokil. Sebenernya kita tahu ya, sebenernya tahu kan. Oh. Yang menang. Yang takut kalau kalah, kayaknya kesannya gitu. Yang menang Kak Rai, eh biasanya tuh di kata cinta itu ada segmen di mana kita bacain deh. DM-DM orang. Oke. Jadi banyak banget yang nge-DM gitu. Yang apa, pengen minta solusi tentang percintaan. Yang kita bacain bareng-bareng. Aku dulu. Ini ada dari at Dimas.Arya. Halo Iki, mau minta solusi sama kalian. Dan gue lagi bosen banget sama pacar gue, tapi gak mau sampai putus. Karena kami sudah pacaran 6 tahun. Dan posisinya gue lagi di fase bosen banget sama pasangan gue. Baiknya bagaimana ya? Ayo loh. Oke, nah ini gak fair sih. Maksudnya kayak kalau buat pacarnya si Dimas ini gitu. Karena ya kalau memang bosen, ya udah. Ya jujur aja dengan diri lo, dengan perasaan lo, dan dengan pacar lo juga gitu. Itu kan ya kita gak boleh posesif gitu. Gue sebenernya. Gue bosen tapi gue pengen tetep lo. Gue bosen nih, gue penasaran sama orang lain, tapi lo jangan kemana-mana ya. Gue dulu pernah ada di fase itu, dan gue harapannya seperti si Dimas nih. Bener, gue kayak, aduh sayang aku sejujurnya kayak gak bosen sih. Tapi gue bilang kayak, sayang aku masih penasaran nih sama orang lain, tapi kamu jangan kemana-mana. Ya gak bisa lah, gak fair buat aku gitu. Dan kalau menurut gue pribadi tuh kalau dia misalkan bilang, dia pacaran terus dia gak mau putus, tapi dia ada di fase bosen. Sebenernya ya dia sebenernya ngelawan diri sendiri gak sih kalau misalkan dia bisa ngelawan rasa bosennya tuh dia bisa ngelautin fase ini sebenernya. Mungkin bisa juga ya, karena bisa aja perasaan itu kayak cuma klink-klink sesaat doang gitu. Atau ya kalau memang bener-bener udah bosen ya udah, jujur aja gitu. Nih kalau ini ada dari ad safinatun underscore naja, orangtuaku sudah menanyakan kapan aku nikah. Karena aku sudah lama, lumayan lama pacarannya, tapi aku dan pasangan aku tuh masih belum ada pikiran untuk menikah. Dan mereka bilang jangan lama-lama pacaran, nanti nikahnya malah sebentar. Harus jawab apa ya? Aku. Bilang ke orang tuanya. Aku. Iya dong? Tadi sih bener yang dibilang karena iya, jangan menikah karena sayang waktu. Terpaksaan ya. Yang kedua ya bener kita menikah karena cinta dan karena kita pengen lama banget. Kita yakin kita bakal sampai meninggal sama orang tersebut. Ya berusaha lah paling gak. Tapi kalau dia menongkan cuma boleh sekali. Nah jadi kenapa aku juga lama karena kan menikah itu kan sebuah komitmen yang besar gitu kan. Jangan sampai kalian tuh salah orang. Untuk setiap hari bangun, liat buka dia gitu kan. Nah jadi kalau buat aku, kalau misalkan orang tua udah nanya kapan nikah, terus segala macem-segala macemnya, ya udah. Ini hidup kalian gitu, aku juga gak tau ya, cuma nonton ntar aku salah lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Pokoknya kan ini hidup kalian gitu kan. Ini kalian yang bakal ngejalanin sampai lama nanti. Jadi jangan menikah karena orang tua, terus karena diburu-buru temen-temen juga. Mungkin temen-temen udah pernah nikah, ya udah lah gue nikah aja itu kan banyak banget. Karena umur. Karena umur juga atau karena yang lain-lain. Tapi menikahlah ketika kalian sudah siap berumah tangga. Bener. Tep, kita tunggu tangan ya. Terus ini ada dari Fajar Rinaldi. Iki, gue lagi punya masalah nih sama pasangan gue. Kita udah punya pacaran pas zaman SMA. Sampai sekarang kita sama-sama sudah kerja. Dulu waktu kuliah gue diselingkuhin sama cewek gue. Sama cewek gue. Nah itu udah gue maafin. Eh pas kerja dia selingkuh lagi. Gue harus gimana? Gue mikir udah bertahun-tahun pacaran. Sayang banget kalo sampe berakhir. Mana kita udah punya plan untuk menikah. Nah itu dia sih. Apa? Dia mempertahankan hubungannya hanya karena sayang. Oh udah lama nih. Tapi dia tidak memikirkan perasaannya kan disakitin. Dia bilang selingkuhnya. Sama kalo buat gue kalo misalkan. Saya kan udah selingkuh nih sekali. Terus udah dimahafin. Ya udah. Berarti itu udah dari nol lagi. Kita udah gak boleh. Menurut gue kita udah gak boleh ngomongin soal selingkuh dia yang masa lalu gitu. Jadi kalo lu udah maafin itu. Yaudah lu udah start dari nol lagi. Dan lu harus tau bahwa itu mungkin bisa kejadian berkali-kali. Dan lu harus maafin. Apalagi kalo misalkan kalian nikah. Terus kalian ngerasa. Mungkin dulu udah dipukulin. Diselingkuhin. Tapi kalian tetep mau menikah. Karena merasa dia akan berubah gitu kan. Jangan sampe nanti pas udah nikah. Terus dia mukulin lu. Atau mungkin selingkuh lagi. Terus lu ngerasa. Oh gue salahnya nikah sama dia. Enggak. Itu gak salah. Menurut gue lu udah menerima dia dengan segala kekurangan dia. Yang suka selingkuh. Suka mukul. Terus lu berat berubah. Itu gak akan berubah. Gimana caranya kita untuk menerima pasangan kita sampe mati. Iya. Oke. Tapi kalo misalnya menurut gue ya. Menurut gue. Gini. Oke. Kita bener. Kita harus berusaha mencintai dan menerima pasangan kita. Apa adanya. Walaupun ya kita. Menurut gue untuk punya. Harapan lebih. Akan pasangan kita. Ya gak apa-apa. Itu bisa menjadi motivasi juga. Asal. Kita berusaha gitu. Kayak gue. Selalu. Menjanjikannya ke pasangan gue. Gue berusaha. Untuk. Menjadi seperti ini. Tapi gue gak bisa menjanjikan. Gue pasti. Pasti. Bisa menjadi seperti itu. Tapi kalo urusannya si Pajar Rinaldi ini. Kalo gue jadi dia sih. Dibatain dulu. Tadi kan disebut. Tadi kan disebut. Ed Pajar Rinaldi. Betul. Kalo si Pajar Rinaldi ini. Ya kalo. Balik ke diri lo sendiri sih. Kalo misalnya lo. Merasa. Gak apa-apa. Dengan hal itu. Ya. Monggo gitu. Tapi kalo misalnya lo. Merasa itu tidak sepadan. Untuk hati lo. Ya. Pertama-tama. Sebelum kita mencintai seseorang. Kita harus mencintai diri. Betul. Yang terakhir ini. Ada dari Ed Mariani. Ege. Bagaimana. Nanggepin temen. Yang selalu bilang. Jangan lama-lama pacaran. Nanti bosen malah jadi. Udah jodoh. Gimana. Gue malah respect. Sama orang-orang. Kayak Gerita gini. Walaupun. Ya. Udah 10 tahun. Tapi. Belum. Dia dan pasangannya. Belum bener-bener. Segitu. Bulet. Apa. Niatannya. Untuk menikah. Ya. Gak apa-apa. Ya. Sampai. Sampai. Ampe. Bulet aja dulu. Niatnya gitu. Karena. Ya. Walaupun. 10 tahun. Di jajang pacaran itu. Kesana. Kayak lama banget. Tapi ya itu. Hidup yang insya Allah. Kalian akan habiskan bersama. Mudah-mudahan. Akan jauh lebih panjang. Dibanding 10 tahunnya gitu. Jadi gak apa-apa. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Jangan mematok umur. Jangan mematok. Apapun itu gitu. Yang penting. Niat. Niat kita udah bulet. Dan kalau udah. Yakin. Walaupun. Motivasi. Motivasinya. Kadang-kadang bisa. Datang dari. Mana aja ya. Amin. 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 Tapi. Yang terpenting gimana caranya. Kalian berkomit sama pasangan gitu sih. Iya. Nah biasanya. Setelah bacain DM itu. Kita tuh. Ada tantangan gitu. Oke. Karena Karai. Ngerap-ngerap gitu. Kita ngerap berbas aja. Ya. Baby I feel like I've been stuck on you. Like I don't love you no more. Maybe it's time for me to try to be with other people. Oh yeah. Yeah. Maybe I feel like I've been stuck on you. Hey. But I don't love you no more. Uh. Baby it's time for me to try to be with my. Hey, guys. We're so good. We're so good. Spontane temuk tangannya yang terlihat. Kalau gitu. Eh. Tadi mengawakili perasaan-perasaan kalian yang sudah mendem. Terus juga yang pastinya senang banget. Kita udah bacain DM bareng sama Grita dan juga Karai. Ya. Sebelumnya mungkin aku nanya terakhir. Harapannya mungkin sama pasangan sekarang sampai ke jenjang yang selanjutnya. Harapannya semoga baik-baik aja. Tadi kan Kak Rai juga sempet, eh mungkin orang-orang taunya kok lama banget segala macem Tapi Kak Rai kan ga berasa juga, sama kok juga ga berasa, jadi menurut aku mungkin orang liatnya lama Tapi buat kita, kita tuh ga berasa karena kita udah dapet orang yang pas Amin, amin, amin Kalau Kak Rai nih, harapannya mungkin kedepannya sama pasangnya sekarang, atau pernah bikin lagu buat istrinya ga sih? Pernah, ada di album pertama yang Ran, tapi gue nyiptain lagu itu justru pas umur 16 tahun Terus akhirnya lagunya dipake, jadi lagunya Ran ada di album pertama judulnya The Inspiration The Inspiration tuh, tapi tulisannya bukan The, jadi D koma atas Inspiration, D nya itu karena Dila Itu bikin pas 16 tahun, terus pas ulang tahun 2017 nya, gue sama band gue waktu itu Tapi gue bikinnya sama asak, si kakak-kakaknya udah ngeband dari SMA bareng Pas ulang tahun 2017 ya, jadi gila kita bawain di lagu itu gitu, terus akhirnya Karena ya kita merasa lagunya bagus, kemarin di nyanyiin, kalau misalnya penasaran tinggal cek aja di spotify Nah, jadi kan kalian tau nih sisi lainnya, ternyata The Inspiration itu buat istri, iya keren banget Thank you banget untuk Kak Rai, eh Kak Rai untuk gripe juga Tapi sebelum pisah aku juga mau ngasih tau playlist lagu yang cocok untuk temenin kalian semua di hari ini Apalagi buat kalian semua yang pengen mendengarkan lagu-lagu dari Play Nisiki Ada pertama dari Rahmania Astri Astri ini Astri ini ya, Rahmania Astri Menua Bersama Terus yang kedua ada Afgan Percayalah, ketiga ada lagu saya Siapa ini yang masukin? Terus juga yang terakhir ini ada The Cinegans dari Selamanya Cinta Sekali lagi terima kasih, Rai di Kera Nata Pastinya thank you juga buat kalian yang udah nonton Jangan lupa untuk di like, komen, dan share juga, subscribe juga Dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk share juga ke DM-DM di Instagramnya ASPRO Sampai bertemu lagi, see you, bye-bye! Thank you all, bye-bye! Bye! Sub indo by broth3rmax